Intro Halo sahabat youtube, salam cerdas Nah kembali lagi di channel youtube saya Nah pada kesempatan kali ini teman-teman Kita akan membahas PINetwork lagi Ini semakin menarik pembahasan terkait dengan PINetwork sendiri Banyak asumsi-asumsi di luar sana Yang mengatakan PINetwork ini akan mencapai harga 3.14.159 USD Dan sekarang ada informasi terbaru lagi Yang mengatakan bahwa PINetwork ini akan bisa mencapai 1 juta USD Nah ini luar biasa teman-teman Nah ada good news teman-teman ya Atau berita terbaru Pas saya baca berita itu Ada korelasinya teman-teman Kenapa? Karena saya coba membuka berita dari luar negeri Terkait dengan PINetwork ini Terutama berita langsung dari Amerika Serikat Tapi saya tidak menemukan sedikit pun yang membahas tentang PINetwork Saya sudah menggunakan VPN teman-teman Untuk mencari berita PINetwork ini di Amerika Serikat Karena PINetwork ini kan berdiri di Amerika Serikat Harusnya banyak orang Amerika yang mengikuti PINetwork ini Tapi pembahasan saat ini adalah Semua itu dibahas itu di China Sedangkan kita tahu bahwa China sendiri tidak gampang untuk masuk aplikasi-aplikasi dari luar negara Tapi banyak informasi dari China teman-teman ya Ya ada juga orang Indonesia yang di China katanya yang memberikan informasi-informasi Saya memang sudah melihat videonya Tapi itu belum bisa kita percaya juga 100% Karena apa? Video itu video vlog Tidak menggambarkan bahwa di China itu ada PINetwork Dia hanya berkata-kata Hanya berasumsi Harusnya dia terlibat di situ Dia bisa membuktikan bahwa Oh mungkin ada toko di China yang sudah bisa membeli menggunakan uang PINetwork Atau ada showroom di China yang bisa menggunakan uang PIN Nah saya katakan uang ya Karena kan teman-teman mengatakan bahwa ini adalah uang dunia katanya Jadi akan menjadi mata uang dunia Nah maka dari itu saya tertarik untuk membahasnya Nah ada informasi nih teman-teman terkait dengan PINetwork Dari sengki legalitas Memang saya coba-coba mencari legalitas dari PINetwork ini Apakah memang legal di Amerika atau tidak Saya tidak tahu ini apakah dia ini adalah moderator atau bukan Tapi dia katakan begini Dia juga memang bertanya Karena dia mendapatkan informasi bahwa PINetwork ini ilegal di Amerika Serikat Nah ini menjadi menarik teman-teman Karena saya sudah coba mencari memang di internet menggunakan VPN Tidak ada info PINetwork Itu di Amerika Serikat Yang saya rasa aneh Informasi ini berada banyak itu di China teman-teman Nah banyak video juga yang beredar di China Ada barter lah Ada komunitas yang besar Ada ini itu Dan sebagainya Tapi ingat teman-teman Dunia teknologi saat ini itu semua bisa diedit Nah kita berharap bahwa itu memang benar Sehingga saya mau tantang nih bagi mbak-mbak ini Orang Indonesia yang ada di China Yang selalu memberikan informasi terkait PINetwork Itu di Facebook ya teman-teman Coba anda datang ke situ Anda langsung bersama-sama dengan pionir-pionir di China Anda langsung praktik disitu bagaimana cara membeli Kalau ada toko yang sudah bisa menggunakan PIN di sana Agar pionir-pionir Indonesia pun lebih percaya Nah baru-baru ini juga ada informasi beredar di Facebook Ya mbak-mbak yang satu ini juga Dia berbagi tentang pertemuan 1 Desember Padahal semua itu dicomot dari Google Pertemuan-pertemuan itu Itu bukan pertemuan PINetwork Tapi tidak apa-apa lah Untuk menyenangkan mungkin hati pionir-pionir yang ada di Indonesia Saya sampai geleng-geleng kepala teman-teman Untuk meyakinkan orang Indonesia Dia sampai melakukan kebohongan besar seperti ini Tapi tidak apa itu pilihan dia teman-teman Nah tapi yang saya mau garis bawahi disini adalah Informasi itu kan dari Kalau saya tidak salah WeChat Saya rasa aneh Kenapa? Perusahaan sebesar PINetwork Anggaplah perusahaan besar ya teman-teman Kok masih menggunakan WeChat? Kenapa tidak menggunakan Twitter? Kan ada akun PINetwork yang resmi Yang sudah tercentang biru disana Harusnya mereka menggunakan itu untuk informasi Elon Musk saja menggunakan Twitter teman-teman Memang sih Elon Musk sekarang ini sudah akusisi Twitter tersebut Tapi yang mau saya katakan disini bahwa Janganlah kita membodohi atau membohomi orang Hanya untuk mencari popularitas kita Artinya begini Boleh kita memberikan informasi Tapi informasi itu dapat dipertanggungjawabkan Nah itu saya katakan bahwa Kemungkinan besar memang Di Amerika Serikat Memang PINetwork ini masih ilegal juga Sehingga yang gembar-gembur itu Di negara lain seperti Cina dan Apalagi Indonesia teman-teman Banyak komentar-komentar di Kolom komentar Pembahasan saya terkait dengan PINetwork Ada yang mengatakan bahwa PINetwork ini berbeda dengan kripto yang lain Nanti kalau PINetwork sudah ada harganya Pasti Bitcoin turun Wah dari segi mana Fundamental apa yang kalian pakai Tidak ada fundamentalnya PINetwork Belum ada Karena apa? Belum ada harganya Saya main 4 tahun di Indodax Saat ini saya sudah terjun juga ke Binance Kalau Anda mau cari cuan itu di Binance atau Indodax Itu yang paling benar Karena apa? Kita mencari fundamental dari kripto-kripto yang ada Saya mau katakan lagi ya Sekali lagi kepada teman-teman Bahwa di Indonesia sendiri Yang diakui itu hanya rupiah Sampai kapanpun kalian mau pertahankan PINetwork Itu tidak bisa menjadi mata uang di Indonesia Hanya bisa menjadi aset kripto Kalau sudah di open miner Nah maka PINetwork ini Mungkin akan masuk Indodax Akan masuk Binance Akan masuk exchanger-exchanger dunia Tapi itu hanya sebagai aset kripto Tidak usah di Indonesia Di negara lain saja belum mengakui kripto itu Sebagai mata uang mereka Mereka masih mempunyai mata uang masing-masing teman-teman Maka dari itu Kita boleh berpendapat Kita boleh berasumsi Tapi yang logis Agar teman-teman semua juga bisa teredukasi Saya sangat berharap dari PINetwork ini Bisa di open miner Harga 1 rupiah pun tidak ada masalah Dan tidak menutup kemungkinan Bahwa harganya juga akan bisa melambung Tapi kalau bilang ketika di Release ketika masuk exchanger Langsung dengan harga 1 juta USD Yang saat ini beredar Waktu saya katakan tidak masuk logika Dan tidak masuk akal Bisa mencoba itu Tapi dalam proses teman-teman Oke teman-teman Semoga video kali ini bisa bermanfaat Kita bisa mendapatkan pencerahan Dan kita bisa lebih banyak lagi Mencari informasi Menggali informasi terkait dengan PINetwork ini Agar kita bisa memberikan juga informasi Kepada teman-teman pionir Sekian dari saya Thank you